terkait dengan penempatan kenapa puncak resepsi satu abad itu diadakan di Sidoarjo ya atau tepatnya kenapa harus di Jawa Timur kenapa tidak di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah ya kan ya karena NU nya lahir dari Jawa Timur jadi kita harus memberikan apresiasi ya memang kayak seperti kloter haji dan memang salah satu imajinasi panitia membuat acara ini ya itu di Arofah imajinasinya jadi ibarat membayangkan miniaturnya pengalamannya itu ya seperti orang berhaji di Arofah Halo Triuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di acara podcast Tribun Jatim dan Harian Surya kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial karena temanya juga spesial tema yang hanya ada 100 tahun yaitu peringatan satu abad NU yang sebentar lagi akan digelar di Sidoarjo tanggal 7 Februari kali ini kita kedatangan Bang Rahmat Hidai Pulungan wasekjen PBNU sekaligus ketua ini wakil ketua panitia wakil ketua panitia resepsi satu abad NU biasanya kita siapa Bang Nucok saya halo dulu Bang ke penonton Halo selamat malam semuanya para penonton, para pendengar Bang Nucok ini kan sesuatu yang spesial ya satu abad ini biasanya memang 100 tahun dalam sejarah Republik juga ini dipilih juga di Jawa Timur sebagai basisnya Nadiin NU sebagai tempat terbesarnya bisa dibilang kandang atau tempat lahirnya rahimnya disini kan cuman pertanyaannya kenapa dipilih di Sidoarjo padahal kan secara historis juga banyak pertanyakan bukannya kantor pertamanya itu di Surabaya terus ada hubungannya dengan resolusi jihad juga di Surabaya seperti apa Bang Sidoarjo kenapa kok dipilih di Sidoarjo makasih Gus ya kan jadi kalau kita mereview perjalanan pengurus besar Nahdlatul Ulama di periode Gus Yahya itu kita bisa lihat bahwa semua itu dimulai dari bangkalan jadi Gus Yahya itu setelah pelantikan di Balikpapan itu membuat program itu pertama kali itu di bangkalan itu sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa NU itu lahir dari sini saya gak tau apakah orang-orang menangkap pesan itu atau tidak ya nah kemudian kalau mau dilihat teks pidato yang disampaikan Gus Yahya pada acara di awal sekali PBNU selesai dilantik itu teks yang disampaikan Gus Yahya itu sangat jelas dan terang-benderang bahwa cahaya itu dari sini dari mana? sini itu kan artinya bangkalan itu oh bangkalan cahaya itu dari sini itu kan mau menyampaikan pesan bahwa kita semua itu berawal dari sini satu itu kedua terkait dengan penempatan kenapa puncak resepsi satu abad itu di adakan di Sidoarjo ya atau tepatnya kenapa harus di Jawa Timur kenapa tidak di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah ya kan ya karena NU nya lahir dari Jawa Timur dari Jawa Timur nah jadi kita harus memberikan apresiasi terima kasih bahwa organisasi organisasi yang besar ini itu dari Jawa Timur terakhirnya di Jawa Timur nah Jawa Timur kenapa penempatnya di Sidoarjo itu lebih kepada pertimbangan taktis hmm bukan karena pertimbangan apapun karena disana ada stadion yang setelah kami lihat itu jauh lebih layak ketimbang stadion-stadion yang lain yang kedua posisi Sidoarjo itu sangat strategis oke itu menjadi hub dari banyak lalu lintas kota kabupaten di Jawa Timur penghubung banyak daerah kemudian yang ketiga NU sudah punya pengalaman dua kali membuat acara besar di Sidoarjo menggunakan stadion Delta jadi itu dasar itu jadi pertimbangannya disitu kalau Sidoarjo itu pertimbangannya karena taktis saja tapi kalau Jawa Timur memilih Jawa Timur itu pertimbangannya itu strategis strategis historis strategis ya nanti 100 tahun yang akan datang mungkin di Jawa Barat di Jawa Tengah kita gak tau pasti kita udah meninggal itu ya tapi terkata sejarah ya pernah menyelenggarakan di Jawa Timur iya iya oke bang sejauh ini kalau ini kan event besar gitu kan terus dan gak main-main bisa jadi bang bahkan dunia internasional juga bisa jadi menyorot gitu seorot aja kan Sidoarjo persiapannya sejauh apa seperti apa sih yang ini ada yang terberat atau apa yang terberat itu adalah meyakinkan banyak pihak bahwa kita bisa membuat acara dengan dengan target jutaan orang itu yang paling berat meyakinkan banyak pihak ya karena jangankan di lingkungan PBNU ya kalau kita periksa sejarah Republik ini apakah pernah ada orang yang punya pengalaman mengumpulkan orang dengan jumlah jutaan kan gak ada juga kedua apakah pernah pemerintah atau negara membuat acara dengan jumlah jutaan orang kan juga gak pernah jadi kalau negara aja gak pernah kan menjadi sesuatu yang sesuatu yang mengkhawatirkan bagi banyak orang di PBNU apakah kita bisa mendesain membuat acara mengorganisir jamaah dengan jumlah yang sangat besar fantastis ya di atas jutaan orang ya jadi wajar itu yang paling berat meyakinkan itu yang paling berat ya sejauh ini yang dengar-dengar saya konsirmasi kan sudah ada sekitar jutaan orang yang siap hadir ke Sidoarjo itu dari mana saja bang selain dari Jawa Timur hampir dari seluruh kantong-kantong NU di seluruh Nusantara hadir luar pulau juga ada Sumatera Utara itu dari Tapanuli bagian selatan juga hadir lewat darat kemudian dari daerah langkat yang itu corak Islamnya Islam Melayu yang juga itu menjadi tradisional Sumatera Selatan Sumatera Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan itu semua lewat laut ya tadi pagi juga saya dapat informasi dari Sulawesi Barat sampai 300 orang datang semuanya datang kalau dari Jakarta Banten di Banten saya cek hampir semua kecamatan itu ngirim satu bis dua bis hampir semua kecamatan kemudian juga di Jawa Barat juga sama dan yang menarik sampai hari ini kami panitnya tidak pernah memberikan satu rupiah pun bantuan untuk mobilisasi tidak ada jadi mau datang datang saja jadi pribadi masing-masing saja karena tekad itu tekad ya mereka terpanggil bahwa ini hari yang istimewa saya harus hadir jadi hampir semuanya sama ya coba sih bang persiapannya sekarang kalau persiapan sudah sampai 90% lagi 90% tadi rapat terakhir dengan Gu Siakut terlaku Ketua Panditia kita sudah membuat detail ceking ya ya itu tinggal memastikan-memastikan saja misalnya jadi gini acara ini kan ada dua gambar besarnya pertama kualitas acaranya kedua kualitas pelayanan jamaahnya kalau terkait dengan kualitas acara ya itu sudah kita publikasikan kan kita publikasikan dari malam sampai ketemu malam acaranya ini itu kan bagian dari kita meyakinkan jamaah bahwa acara ini memang berkualitas kita hanya tinggal memastikan apakah ini sesuai dengan skema yang dibuat oleh panitia atau tidak yang kedua terkait dengan kualitas pelayanan jamaah itu kan pilarnya tiga pilar pertamanya itu adalah drop in drop out parkir kalau drop in nya bermasalah pasti drop out nya bermasalah pasti semuanya bermasalah nah pilar yang kedua itu terkait dengan jonasi jonasi toilet dan konsumsi itu juga menjadi perhatian kami ya kalau jonasi nya berantakan kemudian konsumsinya juga gak terurus gak terurus ya pasti juga akan bermasalah kalau toilet nya gak maksimal juga kan nanti pada bikin masalah juga kan akhirnya malah ini malah ramai malah buang air besar air kecil lima namanan nanti jadi masalah karena banyak yang bawah anak kecil juga pak nah itu yang ketiga pilar ketiganya adalah kesehatan dan informasi dan lain-lain ya ini ada ini pendukung ini pendukungnya itu disini berarti memang ini kenyamanan jamaah ataupun mungkin masyarakat yang mau hadir mau datang kesana dijamin ya dijamin kenyamanan tapi yang menjadi garis bawah adalah bahwa dari awal kita menanamkan pesan ke jamaah maupun ke masyarakat bahwa anda hadir ke Sidoarjo juga menjadi bagian dari panitia jadi anda harus menjadi jamaah yang mandiri jangan mengandalkan semua itu panitia karena ini juga panitia tidak punya pengalaman membuat acara dengan basis 1 juta orang ke atas dan ada pengalaman ya kan berarti jamaah jadi panitia bagi dirinya sendiri jadi tidak menyusahkan lah itu yang ditanamkan dari kami ke seluruh jamaah yang akan hadir di Sidoarjo datang ya bawa kantong kresek, bawa tikar, bawa makanan, bawa minuman dan bawa kantong kresek buat tempat sampah sendiri kemudian bawa payung ya kan ya pastikan kondisi fisik juga prima harus prima makanya kami selalu bilang ke semua jamaah yang akan hadir kalau sakit tidak usah hadir karena kalau anda sakit hadir itu kan membebani panitia kan gitu kan kalau semua orang memaksakan dirinya hadir dengan kondisi sakit akhirnya kan akan menurunkan kualitas pelayanan terhadap jamaah itu sendiri berapa urus yang dilibatkan dalam panitia ini? wah sangat besar banget kolosal ini sangat besar karena kita juga menggandeng dan setengah memaksa kepada hampir 16 kader-kader NU yang memiliki posisi sebagai bupati wali kota kepala daerah dibat kan? terutama kader-kader NU ya ya kita paksa untuk terlibat bahwa ini kan organisasinya kan oleh kita sama-sama sampai ribuan kalau untuk bicara ke panitia ini sangat kolosal ya sangat kolosal ya kayak tadi misalnya itu kita cek misalnya petugas kebersihan berapa? ada 10 ribu orang kalau jamaah 1 juta berarti 1 orang itu melayani 100 orang kan begitu kalau 1 orang itu bikin sampah 1 kilo ya kan berarti 100 kilo apakah 1 orang itu mampu mengangkat sampah 100 kilo? kan enggak berarti perlu ditambah jadi kita menggunakan rasio-rasio yang cukup tajam di lapangannya iya kepala daerah peranannya seperti apa? mereka memimpin jamaah-jamaah mereka dari daerah masing-masing? mereka pimpin mereka bawa toilet mereka bawa tim kesehatan dari termasuk angkutan juga? angkutan ya macam ya kan tapi mereka bertanggung jawab mulai dari pelepasan jamaah sampai jamaah pulang ya memang kayak seperti kloter haji oh gitu dan memang salah satu imajinasi panitia membuat acara ini ya itu di Arofah imajinasinya ibaratnya membayangkan miniaturnya gitu ya pengalamannya pengalamannya itu ya seperti orang berhaji di Arofah supaya enggak perantakan gitu ya jadi jumlahnya cukup besar dan sebagainya bang, rangkaian acaranya apa aja kalau kulitonnya masyarakat juga supaya tahu? jadi acara ini kita buat menjadi lima segmen segmen pertama itu adalah segmen ritual NU ritual NU ini kan beda-beda setiap provinsi kan dan juga ada ritual-ritual NU yang dulu itu menjadi baku kemudian sekarang sudah mulai dilupakan ya misalnya manakiban dan manakiban itu kan oh iya iya sekarang kalau cek di struktur NU kan udah jarang orang bikin manakiban strukturnya ya iya manakiban ya PC-nya atau MWC-nya tapi kalau individu-individunya biasa masih cara struktur dan cara saya iya nggak tahu juga misalnya apakah ada MWC-PCNU yang bikin ratibul atos baca asmalusna kayak gitu-gitu kan sesuatu yang dulu itu ya wajib di struktur, sekarang kan udah nggak ada tapi individu-individunya kan masih melakukan itu segmen ritual itu kita portrait, kita susun yang nanti ke depan ini akan menjadi model yang harus dikerjakan oleh struktur NU di semua tingkatan makanya kita bikin ada acara Lelatul Kiro'ah kemudian ada Manakibansi Abdul Qadir Jelani kemudian lanjut ada Kiamulail kemudian ada Ijazah Kubro ada sholat subuh berjamaah itu dilakukan ini dalam emasnya satu hari itu atau sebelum-sebelumnya juga sebenernya sudah jalan kan berarti menjelang juga ya itu sudah jalan dari sebelumnya ini kan kita bicara pokok acara 24 jam itu apa kan baru sholat subuh berjamaah ya kita sholat subuhnya juga bahwa ada ada imam yang suaranya mirip kayak Sudais lah ya 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 sinaga itu ya ya kita ajaknya juga ya kan itu sholat berjamaah atau segala rangka ini dilakukan dimana? di Sidoarjo itu atau ada titik kumpulnya dimana bang? di parkir timur di parkir timur itu ya jadi titik kumpulnya ya baru kemudian habis itu ada sholat subuh apa sorry, habis itu ada selawatan dengan Habib Seblokobira Sega itu sesi ritual kemudian ada sesi resepsi itu pokok dari kegiatan satu abad NU itu ya kan nah itu juga kemudian siangnya kita bikin ada karnapal Nusantara ya kan ada karnapal Nusantara ada karnapal Nusantara ada karnapal Nusantara dimana kita showcase memamerkan semua kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara itu kita munculkan disitu dalam panggung jalanan ya iya kemudian kita ada stick in mouth juga ya kan dimana orang menulis apa sih harapan dan doanya untuk abad kedua kemudian kita tempel-tempelkan menjadi gambar besarnya para muasis Nandatul Ulama baru malamnya ada acara panggung hiburan rakyat malamnya ada panggung hiburan rakyat panggung hiburan rakyat yang kalau pengisinya siapa ya panggung hiburan rakyat itu ya pertama ada mahir kemudian ada panggung drama kemudian ada seleng lengkap ya ya ini kan tiga grup musik ini kan mewakili tiga generasi di Indonesia kan kita ini kan harus bisa melayani semua lapisan masyarakat dan tingkatan masyarakat ya nah yang menarik itu selama proses selama proses peringatan resepsi ini panitnya juga menyiapkan bazar kuliner, merchandise dan lain-lain menghidupkan UMKM ekonomi right challenge ya bayangkan aja kalau yang hadir nanti secara total 3 atau 4 juta orang 4 juta targetnya ya 4 juta kemudian mereka menghabiskan 100 ribu rupiah aja uang berputar gitu ya itu ada 400 miliar uang yang berputar selama 24 jam luar biasa kan dalam waktu 24 jam di satu tempat luar biasa Bang Uncok ini dalam muktamar ini kan event besar juga sebenernya isu besar yang mau dianggap atau disampaikan ke masyarakat itu apa? yang mana nih? terkait muktamar ini gagasan atau pesan penting oh muktamar iya pak? satu apa? itu pesan penting sebenernya begini pesannya tuh ada dua level ya pada pada level domestik itu kita yang menyampaikan pesan bahwa NU itu dengan segala jeripayahnya itu berhasil sampai pada usia 100 tahun ya nah kita ingin sampaikan bahwa kami ini solid kami ini kuat kami ini terkonsolidasi itu pesan yang mau kami sampaikan makanya kita gunakan kata kuncinya itu kalau meninjam istilah usia yaitu kita itu dikdaya dikdaya itu kan makanannya cukup apa ya cukup keras ya bahwa kami ini kuat kami ini tangguh kami ini besar kira-kira itu nah itu pesan pertama pesan kedua adalah karena acara ini juga kita mengundang banyak ulama-ulama Islam dari seluruh dunia kita ingin menyampaikan pesan bahwa ini ada loh di muka bumi ini satu organisasi dengan pengikut yang 100 juta ini itu bisa menerima konstitusi yang plural plural jadi anda tuh jangan jadikan agama tuh menjadi sumber masalah di Indonesia seharusnya di Indonesia tuh kami mayoritas bisa menjaga Indonesia kami bisa menjaga keanekaragaman atau multi kultural yang ada di di Indonesia itu pesan untuk kebangsaannya bang ya atau pesan ke dunia internasional ya dunia internasional juga nanti juga ini gak ada perwakilan dari dunia internasional oh banyak apa banyak karena kan dari Surabaya kan gini banyak karena kan begini acara tanggal 7 itu ada acara lagi sebelumnya di Surabaya tanggal 5 tanggal 6 itu Muktamar Fiki Pradaban Muktamar Fiki Pradaban nah itu kan diikuti ratusan ulama dari seluruh dunia yang ada kan PBNU PBNU ini bagian dari rangkaian nah makanya tanggal 7 nya mereka ini akan dibawa ke Sidoarjo mereka akan melihat secara langsung ini loh itu masih satu rangkaian bang masih satu rangkaian isu atau pesan yang mau di atau tema utama dalam Muktamar itu apa Fiki National itu apa pertemuan itu aku gak mau ngharap disitu jadi oh gitu ya aku ngerti tapi aku gak mau ngomong tapi akan dibawa ke sana ya ke resepsi satu abad itu ya oke oke bang ini apa yang lagi ini kan menteragian juga 2024 gitu kan pesan juga dari mesenya dari resepsi ini untuk biasanya kan kalau tahun politik itu kan memanas masyarakat juga beberapa pengalaman juga kan ada polarisasi politik juga kan masyarakat juga kan nah ini kalau ingin pesan yang disampaikan apa dari nanti itu yang mau dibawa ya pesan yang mau disampaikan dari kegiatan ini ya salah satunya bahwa semua yang ingin mengikuti kontrastasi politik di 2024 itu tidak usah terlalu dalam memainkan isu-isu yang berbahaya buat negara cara? ya kedepan kedepannya? kedepan kompetisi itu wajar sah-sah aja gak ada masalah dan kita sudah terbiasa dengan kompetisi kan nah akan jadi masalah kalau proses kompetisi ini menggunakan cara-cara atau isu-isu yang membahayakan kondisi kebersamaan masyarakat ini itu yang kami mau sampaikan jangan menggunakan cara-cara itu ya nah satu itu ini kami yang besar kayak gini aja gak melakukan itu ya kira-kira itu lah iya iya satu itu kedua yang ingin kami sampaikan tuh ya ini ada kekuatan besar yang bisa mengademkan suasana NU ya ya memang itu udah jalan hidup ya udah menjadi jalan organisasi ya NU itu harus bisa berdiri di atas semua golongan semua lapisan dan kalangan bangsa ini ya itu sudah menjadi jalan 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 perjuangan ya dalam organisasi ah way of life ya jadi untuk yang sementara lagi panas-panas biasanya ini NU justru malah ini menurunkan suhu supaya gak terlalu panas wang oh iya kalau NU nya ikut-ikutan memprovokasi ya dibang semua NU yang besar malah makanya orang NU itu pasti orang yang sabar adem salah satu karakter orang NU itu ya sabar oh gitu ya iya karena kalau orang NU nya gak sabar kemudian terprovokasi kan bahaya kan iya malah membahayakan bang malah berbahaya untuk semua kan oke oke siap siap bang ini terakhir pesan untuk masyarakat nanti untuk supaya datang berbundung-bundung rame ke acara ke apa yang do or yang harus dilakukan nanti yang harap ya tentu kami bangit ya sangat senang bahagia kalau seluruh masyarakat di Jawa Timur ini bisa hadir bisa menyempatkan waktu untuk sama-sama merayakan hari kegembiraan lah hari kegembiraannya nadatul ulama ya kami senang dan kami siap melayani dengan baik dan hari kebahagiaan ini juga momentum yang mempertemukan tiga hal di dalamnya ada momentum spiritual ada momentum struktural ada momentum kultural ya jadi ya semua kumpul disini ada berbagai momentum spiritual emosional juga keterikatan ya kultural itu kultural itu jadi satu abad NU di Sido Harjo ini ini pertemuan tiga momentum besar yang itu ada di lubuk hatinya warga-warga atau para kader-kader nadatul ulama ya dipilih tujuh Februari karena ini sesuai dengan tanggal hijriahnya bukan masyainya bang ya bukan masyainya karena kesepakatannya kan muktamar itu kan itu kemarin 100 tahun hitungan hijriah hijriah oke itu tadi tribuners obrolan kita sama bang ngucok soal resepsi satu abad 100 tahun atau satu abad NU dan terima kasih bang ngucok atas waktunya ini jauh-jauh dari Jakarta gitu kan gak gampang dan mengundang toko besar sekelas wasekjen BBNU gitu kan hadir ke selama ada waktu kita hajur gitu ya ya siap nanti kapan-kapan main lagi ke kantor Tribun Jatim sama Aryan Surya oke siap bus terima kasih untuk Tribuners sampai ketemu lagi di obrol-obrol berikutnya tetap di Youtube Tribun Jatim dan Nersen Aryan Surya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh